pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar bening atau sekitar 7 gram lanjut masukkan 10 gram bubuk jelly atau nutrijel plain kemudian masukkan setengah sendok teh garam kemudian tambahkan dengan 4 sendok makan tepung beras ya jadi penggunaan tepung beras ini supaya tekstur pudingnya lebih enak dan juga lembut selanjutnya masukkan gula pasir ini saya pakai 150 gram ya supaya lebih wangi ini saya tambahkan 1 lembar daun pandan ya untuk penggunaan daun pandannya bisa diganti dengan vanila kemudian semua bahan ini diaduk-aduk jika sudah tercampur merata tambahkan santan untuk santannya saya menggunakan sekitar 1250 ml ya jadi ini santan kekentalan sedang kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata jika sudah akan saya masak ya jadi ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk nah jika pudingnya sudah mendidih seperti ini kemudian segera matikan apinya ya ini harus terus diaduk-aduk supaya uap panasnya bisa cepat berkurang jika uap panas pada pudingnya sudah benar-benar berkurang kemudian tuang ke dalam cup nah untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 300 ml ya jika mau hasilnya lebih banyak boleh pakai cup ukuran yang lebih kecil jadi cupnya ini diisi setengah bagian saja dulu ya jika sudah kemudian pudingnya ini akan saya sisihkan dan ditunggu hingga membeku nah ini saya sudah siapkan pisang keplok yang sudah dikukus ya jadi pastikan pisangnya sudah matang kemudian ini saya juga sudah siapkan plastik es nah pisangnya ini akan saya masukkan ke dalam plastik caranya seperti ini ya teman-teman jika sudah kemudian pisangnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu nah kemudian ambil 300-400 ml puding santannya tadi kemudian tambahkan dengan pasta pandan untuk penggunaan pasta pandannya ini bisa diganti dengan pewarna hijau ya kemudian ini diaduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata jika dirasa kurang hijau boleh diberi lagi sedikit nah kemudian ini puding hijaunya akan saya tuang ke dalam plastik yang sudah berisi pisang matang tadi nah jika sudah kemudian ini akan saya ikat bagian atasnya caranya seperti ini ya jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman kemudian pudingnya ini akan saya simpan di kulkas dan ditunggu hingga benar-benar membeku untuk sisa puding santannya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu nah ini puding pisang hijaunya sudah membeku kemudian ini akan saya keluarkan dari plastiknya lalu akan saya potong-potong secara perlahan seperti ini ya hasilnya nah supaya tampilannya lebih mirip dengan bubur sum-sum aslinya kemudian ini akan saya tambahkan dengan puding santan ini puding santannya yang sudah sedikit membuku tadi ya teman-teman kemudian tambahkan dengan pisang hijau yang sudah kita potong-potong tadi jadi ini disusun caranya seperti ini ya teman-teman nah kemudian ini diulangi hingga semuanya selesai jika sudah kemudian pudingnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ini sisa puding santannya tadi masih sedikit ya kemudian ini akan saya cairkan kembali akan saya tambahkan dengan secukupnya air jadi ini dimasak hingga pudingnya mencair kembali ya teman-teman kemudian tuang sisa pudingnya tadi di atas permukaan puding santannya selanjutnya pudingnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu siapkan panci lalu tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh bubuk jeli atau nutrijil plain lanjut tambahkan secukupnya vanila cair kemudian semua bahan kering ini diaduk-aduk hingga tercampur merata jika sudah tambahkan dengan air nah untuk airnya ini saya menggunakan sekitar 300 ml ya kemudian tambahkan dengan secukupnya pewarna merah ini saya pakai merah cabai warnanya ya supaya lebih cantik untuk pewarnanya saya pakai sekitar 3-4 tetes kemudian ini dimasak jika sudah mendidih segera matikan apinya nah jika uap panas pada pudingnya sudah berkurang kemudian tuang ke dalam cup ini caranya seperti ini ya teman-teman supaya hasilnya lebih natural dan mirip dengan aslinya jadi usahakan bubur sum-sumnya masih terlihat seperti ini ya untuk cara menuangnya kita menggunakan bantuan sendok seperti ini dan dituang secara perlahan kemudian ini diulangi hingga selesai ya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman kemudian ini akan saya simpan di kulkas terlebih dahulu nah apabila mau dijual boleh diberi stiker ucapan seperti ini ya supaya tampilannya lebih menarik untuk rasanya ini enak banget mirip dengan bubur sum-sum aslinya ya teman-teman jadi ada rasa pisang dan juga pudingnya sangat lembut sekali sekian dulu ya teman-teman silahkan dicoba ya resepnya terima kasih pertama-tama siapkan panci lalu masukkan setengah bungkus bubuk agar-agar bening kemudian masukkan juga 1 sendok makan bubuk jeli lanjut masukkan 60 gram gula pasir nah kemudian ini akan saya tambahkan 85 gram gula merah nah untuk gula merahnya ini jangan lupa disisir terlebih dahulu ya kemudian masukkan 1 lembar daun pandan lanjut masukkan setengah sendok teh garam kemudian masukkan juga vanila cair secukupnya kemudian ini saya pakai 1 sendok makan tepung maizena ya kemudian semua bahan kering ini diaduk-aduk lanjut masukkan 900 ml santan ini saya pakai santan encer ya jika mau lebih enak boleh pakai santan kental kemudian ini dimasak menggunakan api sedang jadi pudingnya ini dimasak sambil terus diaduk-aduk ya ditunggu hingga mendidih nah jika sudah mendidih seperti ini kemudian segera matikan apinya lalu ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang kemudian pudingnya ini akan saya saring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada ampas dari gula merahnya jika uap panas pada puding sudah berkurang kemudian masukkan ke dalam cup ini cupnya saya pakai ukuran 300 ml ya jika mau hasilnya lebih banyak boleh pakai cup ukuran yang lebih kecil nah setelah itu pudingnya ini akan saya sisihkan ya ditunggu hingga membeku nah untuk bahan selanjutnya ini saya pakai ubi ungu sebanyak 150 gram yang sudah dikukus kemudian ini di blender dengan sedikit air kemudian ini disisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan panci lalu tambahkan 70 gram gula pasir setelah itu masukkan 10 gram bubuk jeli atau sekitar 1 bungkus nutrijel pen ya teman-teman kemudian tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam kemudian tambahkan dengan vanila cair secukupnya lanjut tambahkan santan ini saya pakai 450 ml terakhir masukkan ubi ungu yang sudah kita blender tadi ya kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata jika sudah ini akan saya masak ya jadi ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk nah jika pudingnya sudah mendidih seperti ini kemudian segera matikan apinya selanjutnya siapkan cetakan lingkaran seperti ini ya teman-teman kemudian tuang pudingnya tadi pastikan uap panasnya sudah berkurang nah jadi untuk cetakannya ini diisi sampai penuh ya teman-teman dan untuk cetakannya ini bebas ya bisa pakai cetakan telur puyuh kemudian ini ditutup menggunakan tutupnya seperti ini kemudian ini sedikit ditekan-tekan ya supaya nanti hasilnya bulat sempurna nah kemudian pudingnya ini akan saya simpan di kulkas dan ditunggu hingga benar-benar membeku nah setelah pudingnya sudah membeku kemudian keluarkan dari cetakannya menggunakan sumpit caranya seperti ini ya teman-teman nah karena tadi pudingnya masih ada sisa kemudian ini akan saya cetak kembali jadi ini diulangi sampai selesai ya nah setelah puding gula merahnya sudah membeku kemudian tata puding ubi ungunya di atas permukaan puding gula merahnya caranya seperti ini ya teman-teman nah jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya kemudian puding ini akan saya sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan panci lalu masukkan 1 sendok teh bubuk jelly atau bubuk nutrijel plain kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh munjung gula pasir masukkan juga 1,4 sendok teh garam kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata jika sudah kemudian tambahkan dengan 200 ml santan nah selanjutnya puding ini akan saya masak ya jadi ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk apabila pudingnya sudah mendidih seperti ini kemudian segera matikan apinya nah kemudian puding santannya ini akan saya tuang ke atas permukaan puding yang sudah kita buat tadi ulangi hingga selesai nah supaya tampilannya lebih menarik ini akan saya tambahkan hiasan daun pandan jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman nah untuk puding dasar gula merah ini juga bisa diganti dengan puding santan ya teman-teman jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing untuk rasanya ini beneran enak banget jadi puding ubi ungu dicampur dengan puding gula merah ini rasanya sangat enak manisnya pas dan juga gurih dari puding santannya ya sekian dulu ya teman-teman selamat mencoba terima kasih nah ini saya mau masak sagu mutiaranya terlebih dahulu ini saya sudah siapkan 50 gram sagu mutiara kemudian dimasukkan ke dalam 500 ml air yang sudah mendidih kemudian ini akan saya masak menggunakan metode 5-30-7 jadi sagu mutiaranya ini dimasak selama 5 menit nah setelah 5 menit kemudian didiamkan selama 30 menit kondisi pancinya ditutup seperti ini ya nah setelah didiamkan selama 30 menit kemudian sagu mutiaranya ini dimasak kembali selama 7 menit nah setelah sekitar 7 menit kemudian ini akan saya matikan kembali dan setelah itu akan saya diamkan kembali sampai sagu mutiaranya benar-benar matang seperti ini lanjut sagu mutiaranya ini kemudian akan saya sisihkan terlebih dahulu siapkan panci lalu masukkan 85 gram gula merah yang sudah disisir tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam kemudian masukkan juga 2 sendok makan tepung maizena lanjut masukkan 1 lembar daun pandan kemudian tambahkan juga dengan 10 gram bubuk jeli atau nutrijil plain kemudian akan saya tambahkan santan ini saya menggunakan 400 ml ya nah kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata jika sudah akan saya masak menggunakan api sedang cenderung kecil jadi untuk pudingnya ini harus terus diaduk ya teman-teman supaya bagian bawahnya tidak gosong nah jika pudingnya sudah mendidih seperti ini kemudian segera matikan apinya nah kemudian ini puding gula merahnya akan saya saring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada ampas dari gula merahnya kemudian masukkan puding gula merah ke dalam cetakan ini cetakannya saya menggunakan cetakan bulat ya nah untuk cetakannya ini kalian boleh juga menggunakan cetakan telur puyuh ya nah jadi cetakannya ini diisi sampai penuh ya teman-teman kemudian ini akan saya tutup untuk menghasilkan bubur candil yang bulat sempurna jika sudah kemudian pudingnya ini akan saya simpan di kulkas dan tunggu hingga benar-benar membeku siapkan panci lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar bening kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh nutrijel plain atau bubuk jelly lanjut masukkan 1.4 sendok teh garam kemudian tambahkan juga 2 sendok makan tepung beras bisa juga diganti dengan tepung maizena ya kemudian tambahkan dengan secukupnya vanila ini saya menggunakan setengah sendok teh ya untuk penggunaan vanila bisa diganti dengan daun pandan kemudian tambahkan juga dengan 120 gram gula pasir kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata jika sudah kemudian tambahkan dengan 1250 ml santan ini saya menggunakan setengah butir kelapa ya lanjut ini diaduk-aduk terlebih dahulu hingga benar-benar tercampur merata kemudian pudingnya ini akan saya masak menggunakan abi sedang sambil terus diaduk jika pudingnya sudah mendidih kemudian segera matikan apinya ya nah jadi ini harus terus diaduk ya supaya uap panasnya cepat berkurang jika uap panas pada pudingnya sudah benar-benar berkurang kemudian pudingnya akan saya tuang ke dalam cup nah untuk cupnya ini saya pakai kemasan 300 ml jika kalian mau hasilnya lebih banyak boleh menggunakan cup yang lebih kecil ya jadi ini diisi setengah bagian aja tidak usah terlalu penuh setelah itu ini ditunggu hingga benar-benar membeku ya lanjut ini kemudian akan saya ambil puding santannya sebanyak kurang lebih 250-300 ml ya nah untuk sisa puding yang dipanci ini nanti akan digunakan untuk puding santannya di bagian terakhir lanjut masukkan secukupnya pasta pandan ini dimasukkan sedikit demi sedikit dulu ya supaya warnanya cantik dan tidak terlalu hijau kemudian jika sudah puding ini akan saya sisihkan hingga membeku nah ini puding candil gula merahnya sudah membeku ya kemudian akan saya keluarkan dari cetakannya menggunakan sumpit seperti ini ya nah untuk cetakannya ini saya beli online ya teman-teman harganya murah ya kisaran 15 ribuan saja jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu nah untuk bubur mutiaranya ini sudah saya cuci bersih sudah saya bilas menggunakan air bersih ya kemudian ini akan saya tambahkan dengan 2 sendok makan puding santan yang sudah membeku tadi kemudian ini dicairkan kembali dan ditambahkan dengan 2-3 tetes pewarna merah untuk pewarna boleh di skip ya jadi tujuan diberi pudingnya supaya hasilnya nanti tidak berhamburan saat ditata nah apabila pudingnya sudah mencair kembali seperti ini selanjutnya matikan apinya ya untuk puding santannya ini sudah membeku ya teman-teman jadi pastikan pudingnya sudah benar-benar membeku terlebih dahulu nah ini untuk toppingnya sudah siap ya jadi ini ada bubur sum-sum hijau ada bubur candil dan juga bubur sagu mutiaranya ya kemudian ini toppingnya akan saya tata di atas permukaan puding santannya ya jadi kurang lebih caranya seperti ini nah ini untuk bubur sum-sum pandannya akan saya keruk menggunakan sendok caranya seperti ini ya jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman kemudian ini akan saya ulangi sampai selesai nah untuk puding santan yang sudah membeku tadi kemudian akan saya cairkan kembali sambil terus diaduk ya apabila pudingnya sudah mencair seperti ini kemudian segera matikan apinya lanjut tuang puding santannya jadi caranya seperti ini ya jadi untuk cara menuangnya cukup sedikit demi sedikit seperti ini aja ya supaya hasilnya cantik dan juga rapi jadi untuk hasilnya seperti ini ya ini sudah selesai pudingnya kemudian disimpan di kulkas terlebih dahulu ini hasilnya setelah saya simpan di kulkas ya pudingnya sudah benar-benar membeku jika mau dijual boleh diberi stiker ucapan seperti ini ya supaya tampilannya lebih menarik selain tampilannya yang menarik puding ini juga enak banget ya teman-teman jadi perpaduan dari puding gula merah dicampur dengan puding pandan untuk rasa manisnya menurut saya sudah pas ya teman-teman tapi jika kalian lebih suka manis boleh ditambah ya gulanya sekian dulu ya teman-teman silahkan dicoba ya resepnya terima kasih pertama-tama masukkan 1 bungkus agar-agar bening atau sekitar 7 gram kemudian tambahkan dengan 1 bungkus mutri gel plain atau sekitar 15 gram kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram lanjut tambahkan dengan vanila cair secukupnya nah ini saya pakai garam sebanyak setengah sendok teh supaya rasanya lebih enak dan juga lebih lembut ini saya tambahkan 1,5 sendok makan tepung maizena selanjutnya saya pakai 80 gram susu kental manis putih ya atau setara dengan 2 bungkus lanjut semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata jika sudah akan saya tambahkan susu cair ini saya pakai 1700 ml ya teman-teman nah supaya lebih ekonomis saya pakai 1 liter susu cair yang dicampur dengan air ya kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata jika sudah ini akan saya masak ya jadi pudingnya ini dimasak hingga mendidih dimasak menggunakan api sedang saja ya teman-teman apabila pudingnya sudah mendidih seperti ini kemudian segera matikan apinya ya ini sambil terus diaduk-aduk supaya uap panasnya cepat berkurang jika uap panas pada puding sudah berkurang kemudian ini akan saya tuangkan ke dalam cup kemasan 300 ml ya jadi ini tidak diisi sampai penuh ya teman-teman cukup sebanyak 3 per 4 bagian saja kemudian siapkan mangkuk kemudian ini akan saya tuang pudingnya sebanyak kurang lebih 2 sendok sayur ya teman-teman jadi ini nanti pudingnya sebagai puding motif buahnya untuk yang puding alpukat ini saya pakai 1 tetes pewarna kuning ya teman-teman tapi jika teman-teman mau lebih enak boleh pakai alpukat aslinya boleh juga menggunakan pop ice rasa alpukat untuk yang topping cincau ini saya pakai pasta coklat ya teman-teman ini dimasukkan secukupnya saja kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata sedangkan untuk yang motif buah naga ini saya pakai 2 tetes pewarna merah cabai ya nah jika mau warnanya lebih pekat dan juga lebih mirip dengan buah naga tambahkan dengan pasta rasa-rasa ini saya pakai pasta rasa strawberry nah ini tadi saya sudah siapkan biji selasi yang sudah diredam dengan air panas kurang lebih sebanyak 2 sendok makan nah supaya lebih mirip buah naga ini saya tambahkan biji selasi tadi ya teman-teman jadi ini diaduk-aduk hingga tercampur merata jika sudah kemudian ini disisihkan terlebih dahulu dan ditunggu hingga membeku nah ini hasilnya setelah membeku ya teman-teman kemudian pudingnya ini akan saya potong-potong caranya seperti ini ya jadi ini cukup dipotong kotak-kotak saja nah ini untuk yang puding cincau nya juga saya potong-potong seperti ini ya jadi cukup dipotong kotak-kotak nah untuk membuat puding albukatnya ini saya pakai secukupnya air putih yang ditambahkan dengan secukupnya pewarna hijau kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur merata nah jika sudah tercampur merata kemudian masukkan puding warna kuningnya tadi jadi ini didiamkan kurang lebih selama 15 menitan sampai puding warna hijaunya meresap setelah sekitar 10-15 menitan ini puding hijaunya sudah meresap ya selanjutnya ini dipotong kotak-kotak seperti ini nah ini untuk toppingnya sudah siap semuanya ya teman-teman pastikan puding dasarnya sudah benar-benar membeku kemudian tambahkan dengan secukupnya sagu mutiara yang sudah dimasak sebelumnya untuk sagu mutiaranya saya menggunakan 50 gram yang sudah dimasak ya menggunakan 500 ml air nah untuk memasak sagu mutiara dengan cara hemat gas bisa dicek di kolom deskripsi ya selanjutnya masukkan puding replika alpukatnya tadi ini dimasukkan secukupnya masukkan juga puding replika buah naga ini dimasukkan secukupnya kemudian masukkan juga puding cincaunya tadi terakhir masukkan biji selasi yang sudah direndam menggunakan air panas ini saya menggunakan sekitar 2 sendok makan untuk sisa puding susunya yang sudah membeku tadi kemudian ini dipanaskan kembali hingga mencair selanjutnya tuang puding susunya tadi ini dimasukkan sedikit demi sedikit nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman jadi tampilannya sangat menarik sekali nah jika mau rasanya lebih enak ini boleh menggunakan buah asli ya teman-teman ini saya pakai buah replika karena supaya harga jualnya lebih ekonomis untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 6 cup kemasan 300 ml jika mau hasilnya lebih banyak boleh menggunakan cup yang lebih kecil nah untuk rasanya ini sangat enak banget ya teman-teman jadi silahkan dicoba resepnya sekian dulu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati